Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Alhamdulillah kita bisa bergabung lagi Kuliah pagi Titik balik perubahan Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini Kita berdoa terlebih dahulu Supaya pengen kita dapat Berkah, bermanfaat dan bisa mendapat pemahaman Berdoa mulai A'udhu billahi minas shaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Robi sidilna ilma Warizukna fahmat Dirahmatika ya alhaman rohimi Amin Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Semangat pagi ya Mari kita lanjutin Apa namanya itu Pembahasan kita kemarin ya Kemarin kita bahas Solving ego Cuman ini saya Mau Ambil ya Ambil yang Healing and recovery Kebetulan ini hari apa ya Kita sedang Garap Apa namanya itu Rekaman ulangnya ya Mungkin teman-teman yang dulu pernah ikut Beda bukunya tinggal langsung upgrade Jadi ini penting sekali ya Teman-teman untuk Betul-betul memahami Memahami Betah kesadaran ini secara filosofis Aupun Secara klinis Kemarin kita sudah bahas Bahwa Dari peta kesadaran itu Kita jadi ngerti Jadi ngerti Bahwa Diri kita Jiwa kita Itu bisa terdampak Bisa terdampak Nature Nature Lemah Diri kita Bisa Terdampak Oleh culture Oleh culture Apa Akibatnya Jika Diri kita Terdampak Oleh nature Lemah Terdampak Oleh Budaya Maka Dampaknya itu Diri kita Tidak akan Mampu Memperagakan Kemuliaan Tuhan Itu Anu ya Jadi di level 700 ini kan Peragaan Kemuliaan Tuhan Di level 700 Sejatinya kan Diri kita Yang ini Karena kita Memiliki tubuh Ya kan Karena kita Kita memiliki tubuh Disitulah jiwa kita Terdampak Terdampak Oleh Nature Dan Culture Jadi Level 700 Ini Level Dimana Diri kita Sudah Sudah Melampaui Nature Nature Lemah Dan Culture Makanya Dulu kita Apa Di PCI Itu Sejak awal Sebelum Jadi PCI Isunya Memang 700 Plus Orang harus Kesitu Nah Melampaui Nature Dan culture Ini Yang berat Yang pertama Kan kita Mesti Lepas Dulu Ada Dua Ini Ada Dua Tahapan Jadi Biasanya Orang itu Tidak Lagi Fokus Pada Nature Tapi Dia Adaptasi Dulu Pada Culture Nah Untuk Membebaskan Diri Dari Dampak Nature Dan Culture Ini Orang itu Mesti Menepi Dulu Mesti Menepi Dulu Dari Culture Lalu Fokus Belajar Meneliti Nature Meneliti Nature Nah Tahapan Meneliti Nature Ini Itu Tahapan Menuju Pencerahan Kan Pencerahan Spiritual Nah Setelah Selesai Meneliti Nature Dalam Diri Sampailah Dia Pada Pencerahan Lalu Dari Situlah Dia Kembali Untuk Mengubah Culture Atau Untuk Mengevolusikan Culture Culture Harus Tetap Ada Tetapi Dievolusikan Ini Tahapan Kedua Pada Akhirnya Kan Untuk Mengevolusikan Culture Ini Seperti itu Makanya Yang harus Dilakukan Percepatan 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 Membebaskan diri Dari Dampak Nature Jadi Ini Sikapnya Sikap yang Tepat itu Adalah Meneliti Meneliti Nature Nah Kadang-kadang Orang Tidak Tidak Belum Begitu Akrab Dengan Sikap Peneliti Masyarakat Kita Dalam Apa Namanya Itu Belajar Niatnya Belajar Itu Bukan untuk Meneliti Tetapi Biasanya Mau terapi Dia Bukan Sikap Researcher Tapi Sikapnya Konsumer Gitu Itu yang Bikin Lambat Bersikap Pasif Bersikap Pasif Sebagai Konsumen Nah Ini Banyak Yang Yang Gak Boleh Bersikap Sebagai Konsumen Mari Mari Ambil Sikap Meneliti Dampak Asumsinya itu Bahwa Setiap Jiwa itu Katakan Dia Miskin Tidak 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 Apalagi Sakit-sakitan Tidak Sembuh Asumsinya itu Hanya Terdampak Terdampak Dia Terdampak Setelah Asumsi Terdampak Ini Diterima Lalu Ambil Langkah Percepatan Mengatasi Dampak Dengan Menjadi Peneliti Bukan Dengan Menjadi Konsumen Menjadi Konsumen Itu Artinya Terus Menerus Mengizinkan Dirinya Terdampak Terus Menerus Mengizinkan Dirinya Terdampak Makanya Ini Itu Nanti Nggak akan Cerdas-cerdas Secara Secara Sikap Mentalnya Udah Salah Sikap Mentalnya Udah Salah Jadi Ini Mesti Diingatkan Terus Menerus Sadar Sadar Terdampak Sadar Terdampak Sadar Terdampak Oleh Radiasi Nature Lemah Dan Culture Lemah Seperti Itu Maka Kemudian Karena Sadar Terdampak Itu Solusinya Percepatan Percepatan Bukan Bukan terapi Percepatan Meneliti Bukan Percepatan Terapi Percepatan Meneliti Itu Sikap 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 yang Benar Dalam Proses Mengakhiri Dampak Dari Kegelapan Seperti Seperti Nah Teman-teman Apa ya Dampak Dari Kegelapan Banyak Dampak Dampak Kegelapan Itu Luar Biasa Besar Membuat Orang Tidak Kemana-mana Membuat Orang Itu Hanya Terjebak Hanya Bertahan Hidup Hanya Bertahan Hidup Ya Jadi Untuk Pagi Ini Pagi Ini Mari Kita Apa Namanya Itu Ambil Ambil Sikap Filosofis Sikap Filosofis Bahwa Saya Hanya Terdampak Dan Yang Saya Butuhkan Adalah Percepatan Untuk Melarutkan Dampak Ini Saya Jadi Terpikir Gitu Terpikir Ya Kita Sekolah Dari SD Sampai Kuliah Tidak Ada Yang Berpikir Bahwa Kita Ini Indah Pintar Karena Terdampak Nacer Lemah Kita Butuh Sekolah Yang Mengerti Bahwa Jiwa Jiwa Itu Hanya Terdampak Pulihkan Saja Dampak Ini Maka Dia Akan Bersinar Untuk Memperagakan Kemuliaan Tuhannya Kita Butuh Itu Ya Kita butuh Suara Ini Di Apa Namanya Itu Kita Afirmasi Enggak Manusia Itu Hanya Kesini Ini Ke Bumi Ini Untuk Peragaan Kemuliaan Tuhan Keren 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 Fitur Keilahian Kan Begitu Itu Yang Saya Kira Dan Teman Teman Ini Perlu Diperhatikan Tidak Ada Kata Terlambat Untuk Memulihkan Diri Dari Dampak Nature Lemah Dan Kulture Saya Kira Itu Pagi Ini Mari Nabung Nabung Menabung Apa Namanya Itu Mari Menabung Untuk Mengakhiri Mengakhiri Dampak Dari Dari Kedelapan Ini Terima Kasih Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Bang Aswar Terima Kasih Teman Teman Salam Progresif Jadi Jangan Lagi Menyalahkan Kalau Anak Kurang Pinter Ini Kurang Belajarnya Ini Tapi Kita Harus Menyelesaikan Ini Masalah Terima Kasih Kita Bertemu Besok Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Terima Terima